Halo juragan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu cara saya saat mengikat minyak goreng kemudian es batu dan juga gula pasir serta tepung saya tuh caranya seperti ini ya sangat ribet, sangat susah sekali saya juga pernah pakai cara ini juga yang mengikatnya pakai tali dan juga kardelang ya tentunya ya harus tambah modal beli karet untuk mengikat tapi sekarang saya menggunakan cara yang paling mudah yaitu menggunakan alat sederhana seperti ini membuat kerjaan jadi semakin cepat dan gampang oke seperti ini sekarang saya menggunakan alat seperti ini ya alat seperti ini alat sederhana seperti ini bisa membuat pekerjaan mengikat es batu gula pasir serta minyak goreng menjadi lebih gampang dan cepat saya akan menunjukkan kepada juragan semuanya cara membuat alat ini yang perlu dipersiapkan yaitu bekas pulpen ya seperti ini, bekas wadah pulpen seperti ini kemudian tang dan juga kawat sepanjang 10 sampai 15 cm oke caranya seperti ini pulpen ini kita buka ya isinya dibuang saja karena sudah habiskan yang kita butuhkan adalah wadahnya kemudian kawatnya dimasukkan seperti ini kemudian untuk bagian ujung yang sini atau bagian pangkal kawatnya ini kita tekuk sedikit kita tekuk sedikit saja fungsinya adalah agar kawat ini tidak bergerak atau untuk ngunci kawatnya agar tidak maju mundur oke dimasukkan seperti ini kemudian ditutup lagi pulpennya ditutup lagi ya oke seperti ini jadinya kemudian untuk bagian kawat yang ujung sebelahnya ini ditekuk pas di tengah seperti ini ya ditekuk pas tengah disini ya kita gunakan tang biar lebih gampang ditekuk oke dibuat seperti ini oke ini sudah jadi alatnya ini sudah jadi ya ini saya contohkan cara penggunaannya jadi bisa diperbaikan ya oke ditempelkan seperti ini ya alatnya ya oke seperti ini nempelinya seperti ini samping kemudian plastiknya kita lingkarkan ke alat seperti ini kemudian dilingkarkan ke depan ujung plastiknya dimasukkan ke lubang kawat yang ini ya masukkan seperti ini kemudian ujungnya ini ujung plastik ditarik ke atas seperti ini ya kemudian alatnya ditarik ditarik aja kuat oke sudah selesai jadi sangat gampang ya sangat gampang oke saya ulangi lagi ya lihat ini ya saya ulangi lagi oke seperti ini oke gampang kan dengan menggunakan alat sederhana seperti ini pekerjaan untuk mengikat minyak goreng dan sejenisnya bisa semakin cepat dan mudah semoga bermanfaat salam